Halo BossQ, jumpa lagi dengan saya di channel Raja Gipsum Channel yang selalu konsisten untuk memberikan ilmu seputar gipsum Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial Yaitu membuat batu alam susun tiruan Jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel Raja Gipsum Silahkan menikmati Silahkan subscribe dulu ya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang berikutnya Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya BossQ Oke langsung saja kita ke tutorialnya yuk Siapkan bahan-bahannya ya Ini ada papan kipsum Kemudian paralon Dan potongan papan kipsum yang sudah saya potong setengah lingkaran Lalu meteran Pisau cutter Gergaji Ada juga gergaji triplek Kemudian kuas dan ampelas Untuk yang berikutnya Ini siapkan wadah dan scrap stainless Untuk bikin tempul Dan jangan lupa ya Siapkan juga cornice komponnya Oke langsung saja ya BossQ Untuk langkah pertama Untuk langkah pertama Siapkan potongan paralon Dan dua potong papan kipsum Yang sudah dibentuk setengah lingkaran ya Yang nantinya akan diletakkan di ujung paralon seperti ini ya BossQ Sekarang saya tumbul dulu potongan Papan kipsumnya ini ya Lalu tinggal ditempelkan saja di ujung paralonnya Jadi potongan papan kipsum ini diletakkan di ujung paralon Ya fungsinya untuk menahan adonan kipsum Yang nantinya kita tuangkan disitu ya Dan pastikan juga Dempulnya ini rata ya BossQ Artinya tidak boleh ada celah ya Supaya nanti adonan itu ketika dituangkan tidak sampai tembus ya BossQ Nah ini sudah selesai ya BossQ Sekarang kita tinggal tunggu saja ya Kira-kira 5 menit Supaya dempulnya betul-betul mengeras Setelah menunggu beberapa saat Paralonnya kita beri pelumas minyak goreng ya BossQ Siapkan juga dua potong papan kipsum Taruh di bawah paralon ya BossQ Setelah itu tinggal dikasih adonan kipsum ya Bikin yang agak kental ya BossQ Setelah itu ya tinggal di ratakan saja ya Tidak perlu roving ya BossQ Cukup kornis saja Kita tunggu kira-kira 10-15 menit Kita buka dulu ya Nah ini hasilnya ya BossQ Hasilnya mulus Jadi cara bikinnya juga sangat mudah sekali kan Untuk langkah selanjutnya Kipsum yang sudah jadi seperti ini Ini akan saya beri jarak 4 cm ya Supaya garisnya ilin lurus Ini saya menggunakan paralon yang dibuat untuk cetakan tadi Tinggal kita taruh di bagian yang sudah diberi tanda tadi ya BossQ Nah sekarang saya akan membuat ukuran yang sama Yaitu 4 cm juga ya Sekarang saya akan beri paralon yang seperti tadi ya Supaya garisnya ini lurus Cukup dengan digores pakai pisau cutter Nah ini sekarang sudah kelihatan ya Garis-garisnya Jaraknya ini 4 cm semua BossQ Sekarang ya tinggal dipotong saja ya Nah ini yang sudah saya potong-potong ya BossQ Untuk yang berikutnya siapkan papan kipsum yang ukurannya ini ya Panjangnya 30 cm dan lebarnya 17 cm Sekarang saya akan beri tanda dulu Setengah dari panjang papan kipsum ini Jadi di tengah-tengahnya saya kasih tanda garis Dan di bagian kanan dan kiri dari garis ini Saya beri jarak masing-masing 5 cm Nanti saya beri garis semua ya BossQ Oke untuk garis-garisnya sudah selesai Dan untuk yang berikutnya Sekarang tinggal potongan kipsumnya ini Kita susun seperti menyusun batu patah ya BossQ Panjang dari potongan kipsumnya ini kan 10 cm BossQ Jadi ya tinggal mengikuti garisnya itu saja ya Teknik menyusun potongan kipsum seperti ini Mirip seperti batu susun ya Seperti batu susun batu alam Jangan lupa ya BossQ Diberi jarak 3 mm di setiap potongan yang satu dengan potongan yang lainnya Supaya nantinya ada celah untuk memberikan tempul Oke untuk yang berikutnya Sekarang potongan kipsum ini saya kasih tempul ya Ini saya kasih contoh 2 potong saja Untuk yang lainnya kalian tempul sendiri ya BossQ Nah ini sudah saya tempul semua Untuk yang berikutnya Di bagian sambungan Ini saya tempul dulu ya Celah-celahnya ini saya tempul dulu Supaya terlihat lebih rapi Dan untuk teknik mendempul Di bagian sambungan Itu diberi kemiringan ya BossQ Dempulnya agak miring sedikit Supaya nanti ketika dibuat cetakan Mudah untuk dibuka Untuk dempul di bagian depan Tapi yang samping seperti ini ya BossQ Ini untuk kemiringannya cukup 1 mili saja ya Artinya hampir tegak Jadi untuk ketebalan dempul dengan yang di tengah Itu tidak sama ya BossQ Ini untuk mengantisipasi ketika nantinya disambung dengan Batu susun yang belakang atau yang baliknya Itu masih longgar ya BossQ Oke BossQ Untuk dempul-dempulnya kan sudah selesai Jangan lupa ya Setelah itu dikuat dan diambelas Biar terlihat rapi Oke untuk yang berikutnya adalah Ini ada papan gipsum yang masih terlihat Ini saya potong dulu ya BossQ Potongnya cukup dengan menggunakan Gergaji triplek Jadi ini saya potong sesuai dengan Susunan dari potongan gipsumnya Ntar tak potong dulu ya BossQ Oke BossQ untuk potong-potongnya Sudah selesai Untuk yang berikutnya di bagian bekas potongan ini Usahakan disetting lagi ya Jaraknya 4 cm Supaya nanti nyambung dengan yang di baliknya ya Untuk yang selanjutnya Sekarang siapkan papan gipsum yang ukuran panjangnya 50 cm x 30 cm Dan untuk batu susunnya ini kita taruh di atasnya ya BossQ Karena ini akan persiapan membuat cetakan Jadi kita dempul dulu di bagian pinggirnya Supaya terlihat rapi juga ya Untuk teknik mendempul di bagian luar Ini hanya merapikan Papan gipsum yang masih terlihat ya Jadi biar lebih terlihat rapi Papan gipsum yang terlihat itu kita dempul Tipis-tipis aja ya BossQ Oke BossQ Untuk dempul-dempulnya sudah hampir selesai Jangan lupa setelah didempul Dikuas dan diampelas Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus ya Biar lebih rapi dan mulus Untuk langkah selanjutnya Sekarang kita siapkan beberapa potong papan gipsum Kita taruh di bagian pinggir papan ya Jadi untuk persiapan membuat cetakan itu Standarnya harus seperti ini ya BossQ Di video kali ini saya menggunakan Pelumas Miracle Gloss ya BossQ Dan seperti biasa untuk membuat cetakan Tidak saya video penuh Karena durasinya panjang ya BossQ Ya seperti biasa untuk melihat Cara membuat cetakan Kalian bisa lihat di video saya yang ini ya Panduannya sudah lengkap dan bisa langsung praktek ya BossQ Dan ini adalah cetakan yang sudah selesai Tinggal dibersihkan dan Tinggal diproduksi ya Oke BossQ sekarang proses Untuk pembuatan batu alam susun tiruan ya Ini saya produksi dengan menggunakan bahan gipsum Dengan teknik sekali tuang ya BossQ Teknik seperti ini Sangat mudah sekali dan dijamin Anti gagal Jika kalian ingin menggunakan bahan selain gipsum Tinggal ganti bahan aja ya BossQ Tinggal dicetak pakai pasir halus dan semen Nantinya bisa kalian pasang untuk yang luar ruangan Supaya tahan dengan cuaca ya BossQ Oke ini sudah siap dibuka Kita lihat hasilnya ya Nah ini sudah jadi ya BossQ Jadi untuk tingkat kehalusan sudah bagus Tiga dimensinya juga sudah bagus Tingkat kemiripan dengan Batu alam susun yang asli juga Kurang lebih 90% ini BossQ Jadi untuk tutorial membuat Batu susun tiruan sudah berhasil ya Dan ini juga sudah saya produksi Yang kualitas semen ya BossQ Dan jika disusun kira-kira seperti ini ya Jadi untuk membuat batu alam susun tiruan seperti ini Sangat mudah sekali ya Bahannya sangat mudah dan mudah dibuat Bagi kalian yang ingin coba-coba di rumah silahkan ya Bisa langsung praktek ya BossQ Saya berharap video ini bukan hanya ditonton tapi juga dipraktekkan di rumah ya Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Silahkan subscribe yang belum subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video saya yang berikutnya ya BossQ Bagi kalian yang mau corak-corak silahkan ketik saja ya di kolom komentar Dan jika kalian punya media sosial seperti Instagram atau Facebook Kalian bisa sebarkan juga ke teman kalian Supaya bisa menjadi amal jariah Oke BossQ Sampai ketemu lagi di video yang akan datang Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini